Beber kepada orang murid dan tunduk dengan keilmuan yang dilakukan seorang Teddy Di terawang jelek, Teddy langsung sekak kemat Mbak Yu di depan Hotman Paris Suami mendiang Lina Zubaida, Teddy Pardiana alias Teddy Menjadi bintang tamu di acara Hotman Paris Show Yang akan tayang pada Rabu 29 Januari 2020 malam Sebagai host program tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Membagikan video Teresa acaranya melalui Instagramnya Pada unggahan video tersebut terlihat cuplikan dari pernyataan singkat Teddy dalam perbincangan tersebut Ia juga membahas soal meninggalnya sang istri Terlihat pula suami mendiang Lina itu juga menyinggung soal jenasa istrinya yang sudah tenang di otopsi kembali Sudah dikubur terus sekarang malah minta otopsi Katanya Selain itu ada pula cuplikan pernyataan Teddy yang lain dalam acara itu Pada momen lain ia melontarkan pesan monohok sambil menatap Seorang paranormal kejawen yang juga dihadirkan sebagai tamu undangan di acara itu Yaitu Mbak Yu Merasa pernah diramal, tak mengenakan hingga dianggap mendiskreditkan dirinya Teddy pun bersuara dan angkat bicara mengenai hal tersebut Menuding Mbak Yu dan mengatakan Kata-kata pedas Kalau emang mau menerawang Nggak usah sampai menyudutkan orang Kata Teddy Sosok Mbak Yu yang merupakan paranormal ternama yang kerap berkomentar Tentang kehidupan para selebritis tanah air yang tak lupa juga Mengkomentari Meninggalnya sang mendiang Mantan istri suli Lina Zubaida Beberapa waktu lalu bahkan sempat menerawang sosok Teddy Yang kemudian diunggah olehnya di channel Youtube Sosok suami Lina Akhir-akhir ini memang menjadi sorotan publik Hal itu lantaran tak lepas dari meninggalnya Sang mantan istri suli pada tanggal 4 Januari lalu Soal misteri meninggalnya Lina berbuntut panjang Membuat Teddy pun menjadi sosok yang kontroversial Hal tersebut menimbulkan pria berkacamata itu mendapatkan pandangan negatif dari sebagian orang Kondisi ini pun disadari Teddy Padiana Terlebih perlakuan orang lain terhadapnya kini juga bermacam-macam Menurutnya ada yang jelas menunjukkan rasa duka cita Hingga ada juga yang berani nyinyir kepadanya Berdasarkan pengakuannya Kondisi itu membuat Teddy merasa tersudutkan Hal itu disampaikan suami Mendiang Lina Zubaida Kepada awak media Pada beberapa hari kemarin Kalau tersudutkan pasti karena di lingkungan sekitar Kalau ketemu ada yang bela sungkawa dan ada yang nyinyir katanya Namun dia tampaknya tak mau ambil pusing Teddy Tampak menyadari konsekuensi sebagai suami dari orang terkenal Ia mengaku mengambil hikmahnya dari hal yang dialaminya saat ini setelah sang istri meninggal Saya ambil hikmahnya saja Nikah sama publik figur memang agak berat katanya Seperti yang diberitakan sebelumnya Teddy juga sempat menyinggung Soal isu negatif yang menimpanya Ia lebih memilih membiarkan Meskipun banyak pandangan negatif atau hal-hal buruk terhadap dirinya Biarin tangkapan negatif mengurangin dosa saya Katanya Itulah guys terkait Teddy Yang langsung sekak mat mbak iu Karena pernah menerawang Hal tak mengenakan dan mendiskreditkan dirinya Langsung di acara Hotman Paris So di depan Hotman Paris Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax